Di sini saya akan mengajarkan cara menutup atau lockout PC RDP yang benar. Jangan klik tombol home untuk tutup RDP, karena PC RDP akan menjadi berjalan di belakang layar. HP akan menjadi panas, dan PC RDP juga akan panas. Akibatnya PC akan heng dan lambat respon auto yang sedang berjalan. Jangan hapus histori RDP, sebelum RDP berhasil di lockout, karena nanti akan susah untuk login kembali PC RDP, dan layar RDP akan muncul error tampil hitam. Langkah yang benar sebelum menutup PC RDP adalah, wajib gembok semua tab dengan mengklik icon gembok seperti ini. Ulangi langkah gembok berikut di tab kedua, dan tab ketiga. Hal ini bertujuan, mengurangi banyaknya gambar yang bergerak pada layar PC RDP, dan meringankan kerja CPU agar tetap stabil, saat RDP melakukan live streaming ke layar HP kita. Dan juga saat pertama login PC RDP, live streaming CPU tidak berat menampilkan awal layar, karena yang tampil di layar HP kita tidak banyak gambar yang bergerak. Walau PC RDP sudah di lockout, Auto Yami akan tetap berjalan di PC server RDP, dan tetap bisa kita pantau login kembali RDP kapan saja melalui HP. Untuk lockout PC RDP, klik tombol back dua kali, maka RDP akan ke lockout, dan klik tombol home atau back lagi, untuk tutup APK RDP-nya. Seperti ini PC RDP Anda sudah ter-lockout, Auto Yami tetap berjalan di PC server, dan APK RDP-nya berjalan di belakang layar histori HP, yang akan menyebabkan HP panas. Hapus histori RDP dari belakang layar HP, agar HP tidak panas, dan PC RDP dapat berjalan dengan stabil di server, karena APK RDP-nya tidak lagi steampai di belakang layar histori untuk menunggu di login kembali.